Kita mulai informasi pertama, Mirsa digoyur hujan diserta angin kencang sejumlah rumah di Cipayung, Jakarta Timur, Porak, Poranda. Angin kencang juga menumbangkan pohon besar dekat dengan lapangan futsal. Video amatir merekam hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis sore. Akibatnya sejumlah pohon tumbang tak kuat menahan terpaan angin kencang. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga di RW2 Kelurahan Cilangkap, Porak, Poranda. Kerusakan terjadi terutama pada bagian atap yang tak kuat menahan terpaan angin kencang. Warga meminta bantuan tim rescue pembadam kebakaran Jakarta Timur untuk mengevakuasi atap rumah yang rusak. Ini tadi saat hujan deras, ada angin kencang juga, ada petir. Tiba-tiba seluruh atap rumah Pak Ahmad Herodin, mantan ketua RW2, itu terbang semuanya. Tapi tersangkut di ujung, ujung dinding lantai dua rumahnya. Angin kencang menumbangkan sejumlah pohon di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, salah satunya di dekat lapangan futsal. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang sedang bermain di lapangan futsal. Warga diminta waspada dengan cuaca ekstrim yang kerap terjadi memasuki musim penghujan tiba. Dari Jakarta, Ryumanik, AINews, melaporkan.